Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Ibadah wukuf di Arafah sudah semakin dekat, sejumlah persiapan terus dilakukan antara lain dengan pemasangan tenda-tenda untuk jemaah haji. Di tengah persiapan pendirian tenda wukuf terjadi peristiwa alam badai pasir. Badai pasir melanda wilayah Arafah yang akan digunakan untuk ibadah wukuf. Badai pasir muncul secara tiba-tiba. Langit yang semula cerah dengan cepat berubah warna menjadi coklat gelap. Disusul kemudian dengan tiupan angin yang membawa putiran debu atau pasir halus. Aktivitas pembangunan tenda untuk wukuf sempat terganggu. Sejumlah pekerja terpaksa menghentikan sementara pekerjaannya. Badai pasir di Arafah ini berlangsung selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Saat kami sedang melakukan pengecekan tempat wukuf di Arafah, tiba-tiba muncul badai pasir. Tentu kita berharap bahwa badai pasir seperti ini tidak akan terjadi pada saat wukuf di Padang Arafah pada 9 Zul Hijah nanti. Pada tanggal 9 Zul Hijah nanti, jutaan jemaah haji dari berbagai negara akan melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Wahid Ahmad Haryono, Adi Prasetya, Mekah, Arab Saudi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.